Halo para penggemar sepak bola, berikut hasil pertandingan Liga 1 hari ini beserta klasemen top skor dan top asis. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini untuk info terupdate seputar sepak bola. Hasil BRI Liga 1 Indonesia musim 2022-2023 Pekan kedua, Jumat 29 Juli 2022 PSM Makassar berhasil mengalahkan Bali United dengan skor 2-0 Gol dicetak oleh Everton menit 25 di titik putih Dan gol ketua dicetak oleh Jakob Sayuri menit 93 Selanjutnya, Rans Nusantara ditahan imbang oleh PSS Leman dengan skor 3-3 Pada awalnya, Rans sempat unggul menit 39 lewat tendangan Septian Bagaskara Lalu disamakan oleh Talison pada menit 45 Menjelang babak pertama usai, Septian Bagaskara kembali mencetak gol pada menit 47 Dan pada babak kedua, Rans kembali unggul pada menit 52 melalui sepakan David Lally Namun PSS Leman tidak mau kalah Mereka menyusul dengan gol Zev Valente pada menit 65 Dan terakhir Dave Mustaine pada menit 78 Dan belaga pun berakhir dengan skor imbang 3-3 Untuk kelasnya main sementara Peringkat 1 ada PSM dengan 6 poin Susul Madura di peringkat 2 dengan 3 poin Lalu ketiga ada Borneo Keempat ada Persita Kelima ada Dewa United Keenam ada Persikabo Ketujuh ada Bali United Peringkat 8 ada Rans Dan peringkat 9 ada Bayangkara Dan 10 ada Persib Di peringkat 11 ada PSJS Peringkat 12 ada PSS Peringkat 13 ada Persisolo Nomor 14 ada Persebaya Nomor 15 ada Persija Dan peringkat 16 ada Persik Peringkat 17 ada Arema Dan terakhir nomor 18 ada Barito Dan untuk 5 top skor teratas pada pekan kedua ini Ada Lulinha dengan 3 gol Yang kedua ada Ahmad Hardianto dengan 2 gol Yang ketiga ada Pluim dengan 2 gol Yang keempat ada Sihran dengan 1 gol Dan yang kelima ada Ariansah dengan 1 gol Dan 5 top asis Di pekan kedua ini ada M.Hardianto dengan 2 asis Dan Messi Doro dengan 2 asis M.Risaldi dengan 2 asis Bae Sin Yong dengan 1 asis David Telsilva dengan 1 asis Nah demikianlah update kali ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton